Untuk kita ketahui bersama bahwa Tongkat Komando Kodim 0211 Tapanuli Tengah telah diserah terimakan dari Letnan Kolonel Infantri Kori Sigalingging kepada Letnan Kolonel Infantri Rihitugu pada Senin 22 Januari 2018 lalu di Aula Makodim 0211 Tapanuli Tengah. Serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Danrem 023 Kawal Samudera Kolonel Infantri Doni Huta Barat. Letnan Kolonel Infantri Kori Sigalingging bertugas sebagai Dandim sejak awal tahun 2016, tepatnya bulan Maret, dan berakhir pada awal 2018 tahun ini. Kini Letnan Kolonel Kori mendapat tugas baru sebagai Irdia Diklat Kodiklat TNI di Mabes TNI di Jakarta. Sementara Letnan Kolonel Infantri Jim Mirihitugu resmi menjebak sebagai Dandim 0211 Tapanuli Tengah pada tanggal 22 Januari 2018. Jim Mirihitugu merupakan lulusan AKMIL tahun 1999 dan pasca lulus hingga tahun 2015 beliau banyak bertugas di Satuan Komando Strategi Angkatan Darat atau KOSTRAD, diantaranya di Satuan Tempur Divisi 1 dan Divisi 2 KOSTRAD dan di Markas Besar Komando Strategi Angkatan Darat Jakarta. Beliau juga pernah mengikuti sekolah komando di Korea Selatan selama 2 tahun dan terakhir sebagai Kepala Bagian Strategi di SESKUAT Bandung, Jawa Barat. Memiliki istri bernama Riyama Margareta Buru Nenggolan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Tene Reza, Ine, dan Robert. Sebagai dandim, permasalahan teritorial merupakan hal baru bagi Jim Mirihitugu. Namun beliau berkeyakinan dengan sinergitas yang baik, semua hal bisa dikerjakan dengan maksimal, terutama dalam hal pembinaan generasi muda. Saya percaya bahwa masa depan bangsa ke depan itu ditentukan oleh anak muda. Jadi saya akan, saya push anak muda, baik dalam mental ideologi maupun dalam hal akademik. Saya akan memacu mereka untuk belajar lebih keras lagi, untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga ke depannya saya mau dengar si Volga dan Tapanulia Tengah akan lebih maju dari sekarang. Nah, di TV mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Jim Mirihitugu. Semoga kehadiran beliau di Si Volga dan Tapanulia Tengah bisa melengkapi semangat pembangunan di dua daerah serumpun ini, terutama pembinaan generasi muda, seperti yang beliau utarakan tadi. Saya Samasul Pasar Ibu, sampai jumpa.